Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru Jadi buat rekan-rekan semua silahkan disimak videonya dengan baik Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan Jika ada soro-soro berisik, abaikan saja Oke kita lanjut saja ke info intinya Oke ini informasinya dari media gpnn.com Honor bakal rugi besar jika pengumuman pasca sangga P3K Guru 2022 molor Nah disini dikatakan bahwa honor bakal rugi besar katanya Jika pengumuman hasil P3K pasca sangga molor Ini informasinya kemarin selasa 4 April rekan-rekan ya Badan Kepayangan Negara atau BKN menyampaikan Pengumuman pasca sangga P3K Guru 2022 direncanakan pada 9-10 April Informasi BKN ini membuat guru honor yang mendapatkan penempatan P3K menjadi lega Ketua Badan Khusus Honorer atau BK HPGRI Provinsi Riau Yaitu Bapak Eko Wibowo mengatakan Banyak guru honorer yang sudah mengurus berkas untuk persyaratan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH Dan penetapan NIP3K Banyak loh yang sudah urus dokumennya Coba dihitung berapa uang yang sudah dikeluarkan 250.320 guru honorernya Kata Eko Wibowo Sapaan pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PGRI Riau Dan mendukung Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawian Atau SINKA BKN Yaitu Pak Soe Harmen Yang meminta peserta bisa mengurus dokumen Untuk pengusulan penetapan NIP3K Nah ini juga kita sudah share rekan-rekan ya Selain mempercepat proses pengusulan penetapan NIP3K Tetapi juga mempermudah peserta sendiri Jadi kami sudah share terkait dokumen Yang akan di-upload untuk pengisian daftar riwayat hidup Nah itu disampaikan oleh Pak Soe Harmen rekan-rekan ya Itu disampaikan oleh Pak Soe Harmen Dimana ada 8 dokumen yang akan Di Apa namanya Divalidasi Nah seperti itu rekan-rekan ya Akan dipelidasi Itu tujuannya juga Untuk memudahkan peserta Mereka tidak perlu berhari-hari mengurus berkas Karena antre yang panjang Yang mengurus dokumen kan banyak banget Jadi memang harus dipersiapkan jauh hari Agar tim dan juga bisa cepat mengusulkan kepada BKN Nah itu tujuan dari Pak Harmen Agar rekan-rekan bisa menyiapkan Rekan-rekan ya Ekhoi berharap Jadwal pengumuman pasca sangga ini Tidak bergeser lagi Jadi ini pastinya juga Rekan-rekan yang lagi menonton Juga berharap demikian Agar tidak molor lagi Sebab jika bergeser lagi Maka honorer bisa merugi Untuk mengurus 8 dokumen Mereka harus mengeluarkan uang Yang tidak sedikit Minimal 500 ribu Termasuk SKCK Surat Keterangan Kesehatan Rekan-rekan ya Jumlah tersebut kata Ekhoi Sangat besar bagi guru honorer Yang gajinya tidak seberapa Mudah-mudahan Pandita seleksi nasional Atau pansernas Konsisten Ya agar guru honorer Tidak rugi Double-double Di sisi lain Ekhoi berharap Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Atau GKTK Kemendikbud Ristek Yaitu Ibu Nunu Suryani Untuk meluluskan guru honorer Yang belum ada penempatan Di sekolah Induk Nah ini ya Ada permintaan Agar yang Guru yang belum lulus Agar ditempatkan ya Di sekolah Induk Dia menyebutkan cukup banyak sekolah Yang hanya memiliki Satu guru PNS Dan rata-rata akan pensiun Semoga Ibu Nunu Yang baik hati Mau mendengarkan curhatan Hati ribuan guru honorer Di seluruh Indonesia Jadi Yang Belum lulus katanya Diluluskan begitu Karena Hanya ada satu PNS di sekolah tersebut Dan Itu pun akan pensiun Dia menyentir soal THR Dan gaji ke-13 Apakah masih ada peluang Bagi 250.320 guru honorer Mendapatkannya Ekoi berharap Pemerintah pusat Berbaik hati Kepada guru honorer THR dan gaji ke-13 Sangat dibutuhkan Untuk membiayai Anak sekolah Pada tahun ajaran baru Sebelumnya Deputi Suharmin Mengatakan Jadwal pengumuman Pasca sangga Pengisian DRH Hingga penetapan NIP 3 ke guru 2022 Tidak berubah Sesuai surat Nomor 2851 Tertanggal 8 Maret ini Ditanda tangani Pelaksana tugas Kepala BKN Bimaharyawi Bisana Pengumuman Kelulusan Pasca sangga Pada 9-10 April Mendatang Kemudian Pengisian DRH NIP 3K Pada 11-30 April Terus usul Penetapan NIP 3K Pada 24-18 Mei Jadi Jangan Menunda-nunda Menyiapkan dokumen Ingat Yang mengurus dokumen itu Bukan cuma Belasan orang Tetapi ribuan Hingga belasan ribu Per daerah Nah disini Dikatakan lagi Lantas Apa saja Yang harus disiapkan Peserta Deputi Suharmin Mengungkapkan Ada 8 dokumen Nah ini juga Kita sudah share Rekan-rekan ya Ada pasfoto Ijazah asli Transkrip Nilai Ada Daftar Dewati Hidup Ada surat Pernyataan 5 poin SKCK Surat Keterangan Sehat Jasmani Dan seterusnya Ini sudah kita share juga Di video sebelumnya Rekan-rekan ya Jadi Ini Semoga saja Tidak Molor lagi Karena adanya Rekan-rekan yang Katanya sudah Menyiapkan dokumennya Seperti itu Rekan-rekan ya Ada menyiapkan dokumennya Dan Ini sudah Mengeluarkan juga Biaya yang Tidak sedikit Selanjutnya disini Ada informasi Dari Manokwarya Dimana guru P3K Di Manokwari Belum terima gaji Dan tunjangan 4 bulan Nah ini Mirs juga Rekan-rekan ya Namun Wakil Bupatinya Merespon Ini kebetulan Informasinya Selasa 4 April Guru SMA Dan SMK Berstatus P3K Di Kabupaten Manokwari Mendatangi Kantor Bupati Manokwari Guru SMA Dan SMK Mendatangi Kantor Bupati Senin 4 April Ini bukan Senin ya Selasa Mungkin maksudnya Para guru P3K Itu mempertanyakan Soal gaji Dan tunjangan Yang belum dibayarkan Selama 4 bulan Guru P3K Bukan hanya Belum menerima Gaji pokok Tetapi juga Tambahan penghasilan Pegawai Atau TPP Dan tunjangan Guru Koordinator Lapangan Guru P3K Manokwari Abder Manufando Meminta Kepada pemerintah daerah Agar segera Menyelesaikan Administrasi Peralihan Oh ternyata Ada peralihan ya Guru SMA Dan SMK Ke Kabupaten Sebagai dasar Pembayaran Gaji dan Tunjangan mereka Kami meminta Agar segera Menyelesaikan Administrasi Pemindahan SK Pengangkatan Pengalihan Guru SMA Dan SMK Sepapua Barat Guna Kepastian Gaji kami Yang belum dibayarkan Sampai saat ini Ini disampaikan Abner Dalam orasinya Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Urusan pendidikan SMA Atau SMK Sederajat Dikembalikan Ke Kabupaten Atau Kota Sebagai Kebijakan Otonomi Khusus Di Tanah Papua Ternyata Disana Ada Kebijakan Rekan-Rekan Dimana Untuk SMA Sederajat Sudah Ada PP-nya PP Nomor 106 Itu Dikembalikan Ke Kabupaten Kota Jadi Ini Merupakan Kebijakan Otonomi Khususus Di Tanah Papua Wakil Bupati Manakwari Edy Budoyo Yang menerima Aspirasi Guru Menyebutkan Pembayaran Gaji Tidak Boleh Ditunda Namun Terkait Dengan Tunjangan Harus Menunggu Surat Keputusan Atau SK Pelimpahan Dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Jadi Ini Menunggu SK Pelimpahan Rekan-Rekan-Rekan Ini Gaji Harus Segera Dibayarkan Namun Kata Kuncinya Ada Pada SK Pelimpahan Dari Provinsi Ke Kabupaten Dengan Dasar Itu Baik Tunjangan Dan TPP Baru Bisa Dibayarkan Jadi Ini Masalahnya Rekan-Rekan-Rekan Tapi Bagus Juga Ini Karena Wakil Bupatinya Merespon Jadi Disitu Kata Kata Kuncinya Adalah Menunggu SK Pelimpahan Dari Provinsi Ke Kabupaten Karena Itu Dasarnya Rekan-Rekan-Rekan Dia Mengakui Hingga Saat Ini Penyerahan Yang Dilakukan Pemerintah Provinsi Baru Sebatas Personel Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sementara Aset Dan Dokumen Belum Dilakukan Penyerahan Baru GTK Rekan-Rekan Padahal Harusnya Berkasnya Sudah Harusnya Rampung Sesuai Administrasi Keuangan Daerah Yang kami Usahakan Adalah Mempercepat Penyerahan Dari Provinsi Tanpa Dasar SK Pengangkatan Maka Pembayaran Gaji Akan Menjadi Temuan Nah Ini Bahaya Juga Rekan-Rekan Bagi Provinsi Karena Ini Bisa Jadi Temuan Karena Ini Hak Yang Harus Diterima Oleh Rekan-Rekan P3K Seperti itu Rekan-Rekan Oke Ini Merupakan Kabar Yang kurang Baik Menurut Admin Ini Merupakan Kabar Yang Kurang Baik Dari Rekan-Rekan Yang Ada Di Manokwari Papua Dimana Gaji Dan Tunjangannya Selama Empat Bulan Tidak Terbayarkan Karena Masalah SK Pelimpahan Dari Provinsi Ke Kabupaten Oke Mungkin Cukup Sampai Disini Inilah Dua Informasinya Dapat Admin Bagikan Di video Kali Ini Dan Terkait Pengisian DRH Atau Pengumuman Pasca Sangga Semoga Tidak Mulur Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh